Berikut ini rangkuman perang Rusia dan Ukraina hari ke-761 pada Senin, 25 Maret 2024. Hari ini, Ukraina melaporkan rusaknya infrastruktur energi di Odessa akibat serangan drone Rusia pada pukul 1.16 waktu setempat. Serangan ini memutus aliran listrik di sebagian Odessa. Rusia deteksi dua pesawat tempur AS. Rusia mengatakan mereka mencegat dua pembom strategis Amerika Serikat, AS, ketika mereka mendekati perbatasan negara di atas Laut Barents. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan peralatan kendali Rusia mendeteksi sekelompok pesawat mendekati wilayah udara Rusia. Sehingga, Rusia mengirimkan jet tempur MiG-31 untuk mengidentifikasi pesawat tersebut dan mencegah pelanggaran apapun. Awak pesawat tempur Rusia mengidentifikasi target udara tersebut sebagai sepasang pembom strategis B-1B Angkatan Udara AS, kata pernyataan itu, Minggu, seperti diberitakan TRT World. Pembom strategis AS tersebut menyesuaikan jalur penerbangan mereka ketika jet tempur Rusia mendekati mereka, setelah itu pesawat tersebut kembali dengan selamat ke lapangan terbang asalnya. Ukraina menyerang dua kapal militer Rusia yang ditempatkan di semenanjung Crimea yang diduduki. Pada malam hari tanggal 23 Maret, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menyerang kapal amfibi besar Yamal dan Azov, pusat komunikasi, serta beberapa fasilitas infrastruktur Armada Laut Hitam Federasi Rusia di Sevastopol yang diduduki, lapor ZSU di Telegram, Minggu, 25 Maret 2024, malam. Itu adalah serangan paling besar dalam beberapa waktu terakhir, kata gubernur Sevastopol yang ditunjuk Rusia, Mikhail Rasvo Sayev. Seorang pria berusia 65 tahun tewas dan empat orang terluka dalam serangan itu. Rekaman yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan besar di kota tersebut, menimbulkan bola api dan asap hitam ke udara. Namun, klaim tersebut belum dapat dipastikan dan Ukraina tidak memberikan bukti penyerangan tersebut. Polandia minta klarifikasi soal rudal Rusia. Polandia akan meminta penjelasan dari Moskow setelah sebuah rudal Rusia melanggar wilayah udara Polandia saat serangan rudal terhadap Ukraina. Sebagai konsekuensinya, Polandia, anggota NATO, meningkatkan kewaspadaan pasukannya. Yang terpenting, kami menyuruhkan kepada Federasi Rusia untuk menghentikan serangan udara teroris terhadap penduduk dan wilayah Ukraina, mengakhiri perang, dan mengatasi masalah internal negara tersebut, kata Kementerian Luar Negeri Polandia dalam pernyataan, Minggu, dikutip dari Suspilne. Terus diserang Rusia, Ukraina terapkan pemadaman listrik bergilir. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dalam pidato video malamnya pada hari Minggu, mengatakan Kharkiv menerapkan pemadaman listrik secara bergilir. Setidaknya, lebih dari 200 ribu penduduk Kharkiv yang sering menjadi sasaran serangan Rusia, tidak mempunyai aliran listrik yang dapat diandalkan. Jaringan telah dipulihkan di tempat lain, kata Zelensky, Minggu, dikutip dari The Guardian. Sementara itu, jadwal ketat untuk penggunaan listrik diberlakukan di Kharkiv. Sebelumnya, pemadaman bergilir telah diberlakukan di Pelabuhan Odessa.